Lentera Maut Jilid 5. Laki-laki bekas orang hukuman itu bahkan berusaha bersikap seperti biasa terhadap darah yang manja itu, dan melakukan pembayaran uang sewa kamar, untuk kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, hendak mencapai kota Hang Yang. Adalah di tengah perjalanan itu, Qin Xiaoyan mendadak melihat keadaan yang lemah dari laki-laki teman seperjalanannya, yang napasnya kelihatan sangat memburu. Darah yang biasanya berlaku manja itu menghentikan langkah kakinya, dan sebelah tangannya rat-rat memegang sebelah tangan laki-laki teman seperjalanannya, lalu dia berkata, kau sakit tanda tanya-tanya darah manja itu sambil dia menatap muka teman seperjalanannya yang tidak perlihatkan perubahan apa-apa hanya pada sepasang matanya yang kelihatan bersinar sayu. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak segera menjawab. Sebelah tangannya dia gunakan buat memegang kepalanya lalu dia mengangguk dan berkata, aku merasa sedikit demam titik kita istirahat dulu, ajak Qin Xiaoyan sambil dia meneliti sekitar tempat mereka berada di suatu jalan yang sunyi dan yang tidak terdapat rumah seseorang, akan tetapi di kedua sisi jalan banyak terdapat pohon-pohon yang gersang. Akan tetapi, laki-laki bekas orang hukuman itu menggelengkan kepala dan berkata lagi, kita tidak perlu membuang waktu, aku ingin hari ini juga kita tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, bagaimana kau bisa tempur di akalau keadaankah sedang sakit kelihatan cemas Qin Xiaoyan yang mengawasi. Sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu perlihatkan lagak seperti sedang berpikir padahal dia sedang menahan derita rasa sakit akibat kena pukulan tenaga Perkong Chiang, Sedangkan pada saat itu dia banyak menggunakan tenaga buat melakukan perjalanan aku, aku pasti dapat mengalahkan dia. Akhirnya laki-laki bekas orang hukuman itu berkata, sedangkan sepasang matanya yang bersinar seram, mengawasi pedang yang digantung di bagian pinggang sebelah kiri darah yang manja itu. Setelah itu dia mengajak Qin Xiaoyan membiarkan darah manja itu menuntun sebelah tangan kanannya. Di lain pihak, Sinaga Sakti Lou Sin Leong sudah cukup lama menempati rumahnya di dalam kota Hang Yang, sebuah rumah yang cukup besar dan luas yang dihuni bersama istri dan seorang anaknya, serta beberapa sanak dan para pembantu rumah tangga. Sejak mengundurkan diri dari persekutuan Cheng Leong Pang, Sinaga Sakti Lou Sin Leong mencurahkan segala perhatiannya buat memupuk keluarga, tanpa dia menghiraukan segala kejadian di kalangan rimba persilatan, berkat banyaknya pengalaman pahit yang dihadapi selama dia menjabat kedudukan sebagai J.E.C.E.C.U. dari persekutuan Naga Hijau. Tau Sin Leong menetap di kota Hang Yang dengan berusaha menjadi seorang tabib yang mengobati orang-orang sakit. Sekali pernah diak kedatangan Seng Toa Toako, bekas kakak seperjuangannya yang menjabat sebagai Toa Ce Ocu pada persekutuan Cheng Leong Pang, dan Seng Pui Toako ini juga sudah menjauhi diri dari pergaulan kaum rimba persilatan. Betapapun halnya, kedatangan Seng Pui Toako itu telah mengakibatkan Sinaga Sakti Lou Sin Leong menjadi terkenang lagi dengan berbagai kejadian tempo dulu, juga mengenai cinta setihak, yang untuk setian lamanya dia pupuk, sedangkan orang yang dia cintai S.I. Burung Hang yang cantik dan perkasa tetap setia dengan cintanya yang pertama, yakni terhadap si harimau yang tampan yang dikabarkan sudah binasa di dalam rumah penjara kaum penjajah. Sejak terjadinya perpisahan di atas gunung Cheng Leong Sanaga Sakti Lou Sin Leong kehilangan jejak si Burung Hang yang tetap dia cintai. Adalah Seng Pui Toako itu yang kemudian datang membawa berita bahwasannya si Burung Hang yang cantik dan perkasa telah menjadi seorang biarawati, menemani Topin Nie Bok Lan Sian Chu di dalam kuil Cui Guat Em. Waktu Seng Pui Toako sudah pamitan, maka Sinaga Sakti Lou Sin Leong minta izin dari istrinya, karena setelah berpisah lebih dari 15 tahun lamanya, dia hendak menemui orang yang pernah dia cintai. Akan tetapi, Sinaga Sakti Lou Sin Leong ternyata tidak berhasil mencapai niatnya yang hendak bertemu dengan si Burung Hang yang pernah dia cintai, sebab kuil Cui Guat Em tidak menerima kunjungan tamu laki-laki, dalam arti kata si Burung Hang tidak dibenarkan bertemu dengan kaum pria. Namun demikian Sinaga Sakti Lou Sin Leong boleh merasa cukup puas, sebab dia dibolahkan berbicara dengan si Burung Hang yang pernah dia cintai, yakni dari balik pintu halaman kuil Cui Guat Em yang dibuat dari bahan besi tebal. Nada suara si Burung Hang ternyata masih tetap sama seperti dia masih merupakan seorang darah yang cantik, meskipun dari nada suaranya itu Sinaga Sakti Lou Sin Leong mendapat kesan, bahwa sudah hilang S.I.K. perkasa si Burung Hang, karena sekian lamanya dia menanggung derita siksa kehilangan orang yang dia cintai. Komalou Jeko, aku mengucap terima kasih karena kau kesudian menyambangi aku, akan tetapi maafkan bahwa aku harus taat dengan peraturan kuil yang tidak memulahkan aku menemui kau, demikian antara lain terdengar perkataan si Burung Hang dengan nada suara yang merdu, akan tetapi terdengar lemah hilang keperkasaannya. Hang Muai, sudah lebih dari 15 tahun lamanya kita berpisah, bagaimana dengan keadaan kau Lou Sin Leong lalu ia menanya, dan air matanya berlinang keluar tanpa dia sanggup membendungnya, meskipun sebenarnya dia terkenal sebagai seorang laki-laki yang keras hati. Sejenak suasana menjadi hening oleh karena dari bagian dalam halaman kuil Cui Guat Em tidak terdengar suara jawaban dari si Burung Hang. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kau balik tanya si Burung Hang yang sejenak tadi tidak terdengar suaranya? Mendengar pertanyaan orang yang pernah dirindukan itu, maka sekarang ganti si naga sakti Lou Sin Leong yang tidak mampu segera memberikan jawaban. Mukanya merah, akan tetapi untungnya tidak terlihat oleh si Burung Hang yang berdiri di balik pintu kuil yang tebal kokoh itu. Si naga sakti Lou Sin Leong merasa malu buat mengakui, bahwa dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak lelaki berumur 9 tahun, akan tetapi akhirnya dia menyadari bahwa tidak seharusnya dia membohongi seng adik yang pernah dia rindukan itu. Aku sudah menikah dan mempunyai anak lelaki kazet umur 9 tahun. Akhirnya dia berkata, terdengar perlahan suaranya. Dari sebelah halaman dalam kuil itu terdengar si Burung Hang menarik napas panjang, setelah itu baru dia berkata lagi, Syukurlah kalau begitu semoga kau hidup bahagia selamanya. Akan tetapi Hang Muai, hilang lenyap suara si naga sakti Lou Sin Leong yang tak mampu meneruskan perkataannya, sedangkan si Burung Hang lalu bersuara menyapa karena cukup lama dia menunggu sia-sia, tetapi kenapa, Lou Jieko tanda tanya tetapi, hilang lagi suara si naga sakti Lou Sin Leong yang tetap tak kuasa meneruskan perkataannya, sedangkan di sebelah halaman dalam kuil itu, si Burung Hang tetap menunggu. Kau tidak sanggup menyebut nama dia, bukankah begitu tanda tanya akhirnya terdengar si Burung Hang menanya karena untuk yang kesetian kalinya dia kehilangan suara Seng Jieko atau kakak yang kedua. Lou Sin Leong manggut tak sadar akan tetapi kemudian dia menyadari bahwa si Burung Hang tidak mungkin melihat waktu dia manggut tadi sehingga cepat-cepat dia berkata, benar dia, andai kata dia masih hidup, ingin benar aku mengucapkan sesuatu kepadanya, si Burung Hang memutus perkataan si naga sakti, dan nada suaranya itu terdengar mengandung suatu penyesalan. Mengucapkan apa tanda tanya Lou Sin Leong menanya dan merasa heran. Sebuah pengakuan. Sahut si Burung Hang dari sebelah halaman dalam kuil itu. Pengakuan tanda tanya Lou Sin Leong mengulang perkataan itu tetapi dia merasa heran tidak mengerti. Untuk sesaat lamanya hilang lenyap suara si Burung Hang dari balik pintu kuil yang tebal kokoh itu, sampai kemudian terdengar dia berkata lagi, dengan suaranya yang terdengar semakin perlahan, pengakuan bahwa aku mengetahui orang yang sudah mengkhianati dia Hang Mo Aikau dan sekali lagi si Burung Hang memutus perkataan si naga sakti, masih kau ingat dengan usaha kita yang tidak berhasil menolong dia mengapa tidak sahut Lou Sin Leong cepat, sedangkan hatinya berdebar keras, dan terbayang lagi dia dengan kejadian tempo dulu. Waktu itu Pang Cu tidak menyetujui niat mereka berdua yang hendak berusaha menoyong si harimau yang tampan, oleh karena Pang Cu berpendapat tembok penjara sangat tinggi dan penjagaan dilakukan dengan sangat ketat sekali. Lebih dari seribu orang tentara yang dipimpin oleh seorang perwira bangsa asing yang banyak pengalamannya serta 72 orang anggota Kim Siewie yang terdiri dari kaum pengkhianat bangsa yang kesudian mengabdi pada kaum penjajah. Akan tetapi niat si Burung Hang yang hendak menolong kekasihnya tak dapat dibendung. Dia tetap mengajak si naga sakti Lou Sin Leong, dan mereka pergi tanpa izin dan tanpa setau Pang Cucing Leong Pang yang menjadi ayah si Burung Hang. Mereka berdua melakukan perjalanan yang cepat tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu. Memang benar tembok penjara sangat tinggi dan dijaga sangat ketat oleh pihak tentara bangsa Mongolia. Keduanya pandai ilmu Pek Kho Uyut Chong atau cecak merayap di tembok, akan tetapi mereka berdua merasa yakin bahwa mereka tak akan sanggup mencapai di bagian tertinggi dari tembok penjara itu. Si Dewi Burung Hang yang cantik dan perkasa tidak habis daya. Dia menyiapkan empat utas tambang yang bagian ujungnya dia ikat memakai besi runcing seperti matah, tombak. Dengan masing-masing membekal dua utas tambang yang cukup panjang itu, mereka mulai memanjat tembok penjara. Keduanya berhasil mencapai bagian teratas dengan bantuan tambang-tambang yang mereka gunakan buat merambat, akan tetapi kedatangan mereka cepat diketahui sehingga mereka harus melakukan pertempuran yang maha hebat. Seingat si naga sakti Loh Sin Leong, seumur hidup baru pernah dia mengalami pertempuran yang seberat itu dan yang terbanyak dia membunuh jiwa manusia. Keduanya terpaksa berusaha menyingkir sebelum berhasil mencapai niat mereka. Dalam usaha menuruni tembok penjara yang tinggi itu, tambang yang dipakai oleh si burung hang kena dibacok putus oleh pihak musuh sehingga tubuh si burung hang meluncur jatuh tidak berdaya. Untung bahwa si naga sakti Loh Sin Leong sudah lebih dulu tiba di bawah, sehingga si naga sakti ini berhasil menyanggah tubuh si burung hang yang nyaris terbanting jatuh. Alangkah terkutuknya hidup ini kalau kita menyimpan dosa, deritaku barangkali lebih berat kalau dibanding dengan penderitaannya yang berada di dalam rumah penjara, terdengar si burung hang berkata seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Akan tetapi, dia sekarang sudah mati, tukas si naga sakti yang mendengarkan kata-kata si burung hang bagaikan orang yang meratap. Ya, dia sudah mati. Justeru dia sudah mati maka dia bebas dari derita dan siksa, terdengar si burung hang berkata lagi, dari balik daun pintu kuil yang tebal kokoh itu. Si naga sakti Loh Sin Leong belum sempat mengucap apa-apa ketika dia didahului oleh suara di dalam kuil yang memanggil si burung hang, sehingga cepat-cepat si burung hang berkata lagi kepada seng kakak yang kedua itu, Loh Jieko, maaf sebab aku dipanggil Suhu. Kesempatan untuk kita bicara sudah habis. Aku ucapkan sekali lagi agar kau hidup bahagia mendampingi keluarga, suara langkah kaki si burung hang terdengar memasuki bagian dalam kuil itu dan si naga sakti Loh Sin Leong tak kuasa mencegah, langkah kaki si naga sakti kemudian lemah tidak bersemangat waktu dia meninggalkan kuil Chiu Guat Em. Dan hari itu, si naga sakti Loh Sin Leong sedang tidur siang ketika dia diberitahukan tentang kedatangan sepasang tamu lelaki dan perempuan. Dia menjadi sangat terkejut karena dia baru saja memimpikan kedatangan si burung hang bersama kekasihnya. Sepasang insan itu datang dengan muka berseri-seri, saling memadu kasih, seperti 20 tahun yang lalu. Si naga sakti Loh Sin Leong kemudian tenangkan hatinya, melupakan mimpinya buat dia menghadapi kenyataan, bahwa pada saat itu dia kedatangan dua orang tamu lelaki dan perempuan, dan tamu-tamu itu katanya bersikapaneh dan tidak mau masuk menunggu di ruang tamu, akan tetapi berdiri di hakyaman menunggu dia keluar. Sekali lagi si naga sakti Loh Sin Leong menjadi terkejut, waktu dia sudah berhadapan dengan kedua tamunya itu sebab tamu yang laki-laki itu adalah kau kata si naga sakti Loh Sin Leong yang merasa ragu-ragu, terlebih waktu dilihatnya tamu yang perempuan itu bukannya si burung hang hahaha agaknya waktu 20 tahun cukup lama buat kau melupakan aku tanda seru kata laki-laki bekas suarang. Hukuman itu dengan tawanya yang khas, yang sekaligus telah menghilangkan keraguan si naga sakti Loh Sin Leong. Sam Teh Pei, kau isru si naga sakti dengan muka girang, lalu dia bergegas hendak mendekati dengan sepasang lengan membuka lebar bagaikan orang yang hendak merangkul. Secepat yang dia masih mampu melakukan laki-laki bekas orang hukuman itu menarik keluar pedang yang berada di pinggang Qin Xiaoyan, siap buat dia menikam Loh Sin Leong. Sebagaimana layaknya orang yang memiliki ilmu tinggi, si naga sakti Loh Sin Leong langsung menunda langkah kakinya, tepat lagi beberapa senti pedang yang tajam itu membenam di tubuhnya. Sam Teh, kau kata si naga sakti Loh Sin Leong yang menjadi gugup dan perlihatkan muka heran. Hahaha masih ada muka buat kau sebut aku sebagai Sam Teh, tanda tanya laki-laki bekas orang hukuman itu berkata dan langsung mengulang tikaman pedangnya yang tadi tertunda. Si naga sakti Loh Sin Leong lompat mundur akan tetapi sekali lagi dia harus lompat menyamping dan masih beberapa kali dia harus berusaha menghindar karena seng adik yang ketiga masih terus mengulang serangannya. Hektometer kau keluarkan ilmu Yeuliong Sin Jiao, aku siap menghadapinya seru laki-laki bekas orang hukuman itu, yang terpaksa menunda serangannya buat dia memperbaiki napasnya, setelah beberapa kali tidak berhasil menikam, Yeuliong Sin Jiao ilmu cakar maut naga sakti, suatu ilmu yang khas dimiliki oleh Loh Sin Leong, sementara itu si naga sakti Loh Sin Leong masih tetap perlihatkan muka heran. Dan dia menjadi lebih heran lagi karena menghadapi serangan-serangan seng adik yang ketiga, yang meskipun dapat mengakibatkan maut, akan tetapi geraknya agak lambat sehingga tidak sukar buat dia menghindar. Maka terpikir oleh si naga sakti Loh Sin Leong, bahwa seng adik yang ketiga itu tentunya habis mengalami siksa di dalam rumah penjara, sehingga kesaktiannya hilang atau berkurang banyak. Sem Tee, mengapakah serang aku si naga sakti Loh Sin Leong masih berusaha bicara dan menanya? Laki-laki bekas orang hukuman itu mengawasi dengan sinar mata menyala karena menyimpan dendam, akan tetapi nyala itu bagaikan redup di mata seng kakak yang tinggi ilmunya, Hektometer. Kau masih mencoba bersandiwara? Kau hianati aku sehingga 20 tahun lamanya aku harus menderita di dalam rumah penjara, akan tetapi ternyata Tuhan berlaku adil dan memberikan kesempatan buat aku berhadapan lagi dengan kau jelas bagi sinaga sakti Loh Sin Leong bahwa seng adik yang ketiga telah menuduh dia sebagai si pengkhianat. Segera dia teringat lagi dengan perkataan si burung hang yang katanya hendak memberitahukan sesuatu, kalau dia sempat bertemu dengan seng adik yang ketiga ini, sehingga sekilas Loh Sin Leong menganggap si burung hang telah pula bertemu dan telah berbicara dengan seng adik yang ketiga ini. Akan tetapi kenapa dia yang dituduh menjadi pengkhianat? Semte, apakah kau sudah bertemu dengan Hang Moai? Tanda tanya laki-laki bekas orang hukuman itu sebenarnya sudah siap hendak menggunakan sisa tenaganya, buat dia menyerang seng kakak kedua dengan ilmu Hou Jiao Kang akan tetapi dia membatalkan niatnya waktu itu dia mendengar disebutnya si burung hang yang menjadi kekasihnya. Apakah dia masih hidup dan menanya, sedangkan pada sepasang matanya kelihatan mulai ada butir-butir yang mendasah. Mendengar pertanyaan ini, maka si naga sakti Loh Sin Leong yakin bahwa seng adik yang ketiga belum bertemu dengan si burung hang. Dia manggut akan tetapi sepasang matanya tetap mengawasi seng adik yang ketiga itu. Tadi kau menuduh aku telah mengkhianati kau, sehingga kau ditangkap dan menderita di dalam rumah penjara. Aku dapat memahami dendam yang membara di dalam lubuk hatimu, Sam Tue, sebab dahulu pernah kita terlibat dalam cinta segitiga. Akan tetapi setelah aku mengetahui bahwa Hang Moai memilih kau, maka aku merelakan dan mendoakan kalian hidup bahagia. Aku dan Hang Moai pernah berusaha menolong kau akan tetapi pada percobaan yang pertama itu kami gagal, dan kami tak sempat mengulang lagi sebab kami mendapat berita kau sudah dinasa. Andai kata kami mengetahui kau masih hidup, sudah tentu kami akan berusaha terus buat menolong kau. Si naga sakti Loh Sin Leong menghentikan sebentar perkataannya, akan tetapi perhatiannya tidak lepas dari seng adik yang ketiga dan waktu seng adik yang ketiga hendak mengucap sesuatu perkataan, maka dia mencegah dan meneruskan bicara, Aku baru saja membayangi Hang Moai di Kuil Cui Gwatem, entah mengapa, dia hendak memberitahukan kau tentang si pengkhianat. Andai kata dia sempat bertemu dengan kau titik Hang Moai di Kuil Cui Gwatem. Hang Moai tahu siapa yang mengkhianati aku kata laki-laki bekas orang hukuman itu bagaikan pada dirinya sendiri sementara sebelah tangannya sedang mencari-cari dinding buat dia menahan tubuhnya yang terasa tidak bertenaga sehingga Chin Syaoyan yang sejak tadi berdiri dalam dengan sikap waspada, cepat-cepat mendekati dan menolong. Semte, kau sedang sakit. Mari istirahat di dalam. Kata si naga sakti Loh Sin Leong yang ikut mendekati dan ikut membantu memegang seng adik yang ketiga itu. Laki-laki. Bekas orang hukuman itu tidak menyahut, akan tetapi dia membiarkan waktu darah Chin Syaoyan membimbing dia mengajak masuk, dibantu oleh si naga sakti Loh Sin Leong menuju ke ruang tamu, sementara di dalam hati dia mulai mempercayai bahwa bukan seng kakak kedua yang mengkhianati dia, sebab kalau benar si pengkhianat itu adalah si naga sakti, maka saat itu tidak sukar buat dia binasakan, karena si naga sakti sudah mengetahui dia sedang dalam keadaan sakit. Sementara itu Loh Sin Leong mengajak kedua tamunya ke dalam ruangan khusus yang biasa dia pakai buat memeriksa orang sakit. Semte, aku akan mengobati kau dulu. Setelah itu kita bicara lagi titik kata si naga sakti Loh Sin Leong, dan waktu seng adik yang ketiga membiarkan dia menggantikan Chin Syaoyan, maka dia yang menuntun mengajak seng adik yang ketiga memasuki ruang periksa, sementara Chin Syaoyan tidak ikut masuk, akan tetapi dia menunggu dengan sikap waspada siap menghadapi segala kemungkinan dan mempertaruhkan nyawa buat melindungi laki-laki bekas orang hukuman itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu membiarkan dirinya direbahkan di atas depan yang biasanya dipakai untuk memeriksa orang sakit, dan membiarkan juga waktu sebagian pakaiannya dibuka, yang menyebabkan si naga sakti Loh Sin Leong menjadi sangat terkejut, waktu dia melihat bagian dada seng adik yang ketiga itu, Semte, kau luka kena. Pukulan tenaga perkongci yang sahut seng adik yang ketiga itu, lalu dengan secara singkat dia menceritakan tentang pertempuran melawan si malaikat maut yang keempat dan yang kesepuluh. Ah pada mulanya aku sangka kau sakit karena siksa di dalam rumah penjara, kemudian waktu melihat luka ini, aku menyangka kau berkelahi dengan pangcu karena kau menuduh pangcu yang menghianati kau, kau tahu di mana pangcu tanda tanya laki-laki bekas orang hukuman itu menanya. Tidak sahut si naga sakti singkat. Aku juga heran, mengapa si malaikat maut memiliki ilmu yang mirip dengan yang dimiliki oleh pangcu gumam laki-laki bekas orang hukuman itu yang jadi teringat dengan pengalaman waktu dia bertempur sementara si naga sakti Loh Sin Leong dengan cermat sedang menusuki memakai beberapa batang jarum pada beberapa bagian tubuh seng adik yang ketiga, lalu dia keluar dari dalam rumah buat memanggil dan memerintahkan pembantunya memasak obat sedangkan waktu cirin siaoyan hendak masuk buat melihat keadaan laki-laki teman seperjalanannya, maka si naga sakti Loh Sin Leong melarang meminta darah yang biasa berlaku manja itu bersabar menunggu. Si naga sakti Loh Sin Leong kemudian menemui seng adik yang ketiga yang masih rebah dengan beberapa batang jarum yang menempel di tubuhnya dan si naga sakti Loh Sin Leong kemudian memberikan tiga butir obat pulung kepada seng adik yang ketiga setelah jarum-jarum itu dicabut sambil dia berkata, Semte, obat pulung ini aku bikin berdasarkan petunjuk dari suhu, kau minum sekaligus buat memulihkan tenaga dalam yang sudah kena gempur, laki-laki bekas orang hukuman itu menerima dan diminumnya obat itu dengan air teh yang juga telah diberikan oleh si naga sakti Loh Sin Leong. Sambil dia mengenangkan kejadian dan saat-saat tempo dulu mereka sama-sama belajar ilmu silat dan hampir saja dia harus berkelahi dengan seng kakak seperguruan yang sekaligus menjadi kakak. Seperjuangannya, melulu sebab mereka mengalami masalah cinta segitiga. Loh Jie Koukou tadi berjanji hendak menceritakan keterangan tentang Hang Muai, kata lelaki bekas orang hukuman itu sehabis dia terbenam dalam lamunan. Baik sahut Loh Sin Leong, akan tetapi terlebih dahulu dia mengajak seng adik yang ketiga keluar menemui daramanja Chin Xiaoyan yang sedang menunggu cemas, sehingga daramanja itu jadi berseri-seri, ketika melihat keadaan teman seperjalanannya yang sudah mulai pulih kesehatannya. Heran, Hang Muai tahu siapa yang menghianati aku, akan tetapi mengapa dia tak bertindak meskipun aku sedang di dalam penjara tanda tanya gumam lelaki bekas orang hukuman itu, setelah si naga sakti menceritakan tentang perbicaraannya dengan si burung Hang. Mungkin maksud Hang Muai dia hendak mengatakan langsung kepada kau buat bersama-sama menghadapi si penghianat itu kata si naga sakti Loh Sin Leong. Apakah mungkin dia, lelaki bekas orang hukuman itu menanya seperti kepada dirinya sendiri. Dia siapa, maksud kau? Chin Xiaoyan ikut bicara dan menanya. Pui to aku. Sahut lelaki bekas orang hukuman itu bagaikan tanpa menyadari. Aku tak pernah mencurigai dia waktu dia datang kepadaku. Mungkin oleh karena saat itu aku menduga kau sudah binasa. Kata si naga sakti Loh Sin Leong dengan pikiran yang melayang memikirkan beberapa kejadian buat dirangkaikan dalam menghadapi masalah seng adik yang ketiga itu. Kalau benar maksud Hang Muai bahwa pui to aku yang telah berhianat maka Hang Muai menganggap bahwa kita harus bergabung buat menghadapi ilmu yang dimiliki oleh pui to aku. Dari itu Hang Muai hendak mengatakan langsung kepadaku. Andai kata aku tidak binasa, laki-laki bekas orang hukuman itu yang berkata lagi, tetap seperti dia bicara dengan dirinya sendiri. Benar, dulu juga waktu berlatih, hanya dengan bergabung, kita si naga, si harimau dan si burung Hang baru dapat mengalahkan pui to aku, sahut si naga sakti bagaikan baru teringat dengan kejadian tempo dulu, dan seperti baru menyadari arti maksud perkataan si burung Hang. Liyong Hou Hang Sam Kiat, gumam darah manja Chin Xiaoyan seorang diri, namun cukup didengar oleh kedua laki-laki yang duduk dekat dia, dan kedua laki-laki itu kelihatan bersenyum saling mengawasi, sebab apa yang dikatakan oleh darah manja itu memang benar-benar terjadi tempo dulu, si naga, si harimau dan si burung Hang meraja lelah di kalangan rimba persilatan, sehingga dikenal dengan nama Liyong Hou Hang Sam Kiat, atau tiga pendekar, si naga, harimau dan burung Hang. Eh kau belum kenalkan aku dengan Xiaoko Niyo ini tiba-tiba kata si naga sakti Liyong Sin Liyong kepada adik yang ketiga itu. Xiaoko Niyo apakah kau anggap aku anak kecil? Tanda tanya sahut darah manja Chin Xiaoyan mendahului laki-laki teman seperjalanannya, dengan sepasang metu kelihatan mementang lebar. Laki-laki bekas orang hukuman itu tertawa, disusul oleh naga sakti Liyong Sin Liyong yang semula kelihatan terpesona, sedangkan darah manja itu tambah melotot akan tetapi dia merasa bangga waktu kemudian dia perkenalkan sebagai adik sepupu dari Ang Ieliya Hiaplis Unio berdua Lika Ochen yang terkenal gagah perkasa. Si naga sakti Liyong Sin Liyong kemudian mengajak kedua tamunya untuk diperkenalkan kepada istri dan semua, serta memerintahkan orangnya buat keluarganya, menyediakan dua kamar tidur buat kedua tamunya menginap. Malam harinya kakak beradik itu mengobrol sepanjang malam, dan si naga sakti Liyong Sin Liyong pergunakan kesempatan itu sekali lagi buat dia memeriksa kesehatan seng adik yang ketiga, sampai kemudian si naga sakti Liyong Sin Liyong bahkan telah menyalurkan tenaga dalamnya buat memulihkan tenaga dalam seng adik. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sangat terharu, sampai titik air matanya berlinang. Andai kata dia tidak kena gempur tenaga perkong chiang, kemungkinan dia sudah membunuh seng kakak yang kedua itu berkenaan dengan dendamnya yang membara, yang sudah dia pendam selama 20 tahun. Sementara itu, hatinya tak sabar menunggu datangnya seng pagi, untuk dia berusaha hendak menemui seng kekasih, si burung hang yang katanya sudah menjadi biarawati, atau pendeta perempuan di Kuil Cui Guat M yang terkenal tak menerima kedatangan tamu laki-laki. Adalah menjadi hasrat hatinya bahwa si burung hang akan mau untuk menemui dia, meskipun harus melanggar peraturan Kuil Cui Guat M yang tidak memulahkan para penghuninya bertemu dengan kaum laki-laki, dan bahkan kuil itu selalu ditutup rapat dan tidak sembarangan dibuka pintunya. Laki-laki bekas orang hukuman itu teringat dengan kebiasaan dan ketabahan hati si burung hang yang menjadi kekasihnya. Kalau si burung hang sudah menentukan pikiran dan pilihan hatinya, maka tak segan-segan si burung hang menentang ayahnya yang menjadi Pang Cuceng Liong Pang, sehingga bukanlah tidak mungkin bahwa sekarang si burung hang akan mau melepaskan kain kerudung penutup kepalanya, bahkan melepas pakaian pendetanya, kalau seng kekasih itu sudah menentukan pilihan untuk hidup bersama. Dia, berkumpul memupuk keluarga setelah mereka hadapi seng pui tol aku untuk melepas dendam. Esok pagainya si naga sakti Loh Sin Leong menemui seng adik yang ketiga itu, yang ternyata sudah siap sedia menunggu buat diantar ke Kuil Cui Guat M, untuk mengundang si burung hang yang menjadi kekasihnya. Kedua laki-laki itu kemudian minta diri kepada istrinya Loh Sin Leong, yang saat itu sedang berada bersama-sama Cirin Xiaoyan. Sejenak laki-laki bekas orang hukuman itu berdiri ragu-ragu waktu pandangan matanya bertemu dengan darah yang biasanya berlaku manja itu yang juga sedang mengawasi dia. Kau tidak ikut akhirnya tanya laki-laki bekas orang hukuman itu dengan suara yang terdengar perlahan. Mengapa aku harus ikut dengan orang yang hendak mengunjungi pacar? Apakah kau anggap aku senang menonton orang memadu kasih sahut Cirin Xiaoyan bersumut? Loh Nainai, istrinya Sinaga Sakti Loh Sin Leong menjadi berdiri terpesona waktu mendengar perkataan darah manja itu, sedangkan laki-laki bekas orang hukuman itu jadi menunduk malu. Untung baginya, seng kakak kedua cepat-cepat menarik sebelah lengannya buat diajak lari. Cinta itu memang indah bagi orang yang dapat memupuknya akan tetapi cinta akan merupakan derita bagi yang gagal melaksanakannya. Entah sudah beberapa kali si burung hang bermimpi tentang cinta selama hidupnya. Bahkan setelah dia hidup sebagai seorang yarawati masih tak kuasa dia mengenyahkan mimpi tentang cinta itu, baik mengenai cinta yang indah maupun cinta yang membawa derita seperti yang dia alami. Alangkah kejamnya hidup ini, dan keluhan semacam itu sudah berulang kali dia ucapkan di dalam hati. Beberapa waktu yang lalu, Bok Lan Sian Chu biarawati tua usia yang sakti dan hanya memiliki sebelah lengan, lagi-lagi telah menerima seorang murid baru, seorang perempuan muda bernama Leong Chie In, yang sudah ganti nama menjadi Chie In Sutai setelah ganti pakaian memakai jubah seorang biarawati. Bagaikan sudah menjadi kehendak sarak Buddha, maka Tuk Pini Ebok Lan Sian Chu bagaikan menjadi wadah tempat menampung darah-darah yang patah hati mengalami korban kegagalan cinta, yang kemudian memilih kehidupan sebagai seorang pendeta perempuan. Chie In Sutai atau yang tadinya bernama Leong Chie In adalah seorang darah yang mahir ilmu silatnya, seringkali dia berkelana dalam merimba persilatan, sampai dia berkenalan dan memadu kasih dengan seorang lelaki bernama Tan San Hian, si pendekar tanpa bayangan. Akan tetapi kisah kasihnya berkesudahan kandas ketika dia mengetahui bahwa lelaki yang dia cintai sudah beristeri dan mempunyai anak satu. Lelaki yang kejam titik kata si Burung Hang dengan sepasang metel bersinar marah, sejenak dia terluka dengan kedukaannya selaku seorang yarawati yang usianya sudah lebih tua dari Chie In Sutai. Ketika pada saat berikutnya dia sudah tersadar, maka lantas saja cepat-cepat si Burung Hang memuji nama Seng Dewata dan menghitung butiran biji-biji bunga tasbih yang mengalungi lehernya, sambil mulutnya komat kamit tak hentinya menyebut Tommy Tuhut. Ada satu cerita mengenai Suhu, kata Chie In Sutai sambil dia memaksa diri buat bersenyum. Koma bahwa Suhu pernah mengalami kekecewaan karena kegagalan cinta, sahut si Burung Hang yang jadi ikut bersenyum. Koma lalu Suhu memilih kehidupan sebagai seorang yarawati buat mendekati Seng Buddha, Chie In Sutai melengkapi perkataan mereka. Dan di luar dugaan setelah sekian lamanya saling berpisah, hari itu dia kedatangan Seng kakak yang kedua, si naga Sakti Lou Sin Leong. Berbagai kenangan lama kembali membayang dekat metusi Burung Hang setelah Seng kakak yang kedua itu pergi meninggalkan dia. Dia cukup mengetahui, betapa Seng kakak yang kedua itu sangat menyintai dia, akan tetapi dia sudah bertekad menentukan pilihan hatinya, terhadap si macan terbang yang tampan dan gagah. Waktu kemudian terjadi peristiwa Seng kekasih ditangkap musuh dan terdengar berita sudah binasa, si kakak yang kedua pernah memberanikan diri menyatakan kesediaan menampung hati si Burung Hang yang luka, akan tetapi si Burung Hang berkata, Lou Jieko, seorang perempuan sejati tidak mau memiliki dua laki-laki akan tetapi kalian belum menikah, si naga sakti Lou Sin Leong membantah. Walaupun benar kami belum menikah, akan tetapi kami sudah saling bersumpah setia, dan semua cintaku sudah kuberikan kepada dia, sahut si Burung Hang waktu itu. Cinta si naga sakti Lou Sin Leong terhadap si Burung Hang ternyata adalah cinta yang murni. Dia tidak lagi memaksa sebaliknya dia selalu berusaha menghibur si Burung Hang, sampai keduanya kemudian berpisah. Suci, kau telah terdampar oleh gelombang dua macam cinta, kata Cie Insutai ketika pada suatu hari mereka. Sempat bertukar kata, dan Cie Insutai menyambung perkataannya, dan kau sudah memilih mengorbankan cinta kau terhadap titik. Aku tidak menyesal dengan pengorbanan yang sudah aku lakukan akan tetapi aku menyesal karena aku telah melukai hatinya dan cinta kasihnya terhadap aku. Sahut si Burung Hang yang memutus perkataan Cie Insutai, dan selekas itu juga air matanya mengalir membasai mukanya. Sejenak keduanya saling terdiam tidak bersuara, dan keduanya saling mengenangkan luka hati mereka, sampai kemudian si Burung Hang yang berkata lagi, untung sekarang dia sudah mati, sehingga dia bebas dari derita dan dia tidak tahu bahwa aku melukai hatinya, sebaliknya aku, akan tetapi andai kata dia belum mati, dia tentu lebih menderita dari kau, apalagi kalau dia mengetahui bahwa kau, tiba-tiba Cie Insutai menghentikan kalimat perkataannya, karena si Burung Hang mengawasi dia dengan sepasang metu bersinar redup bagaikan api pelita yang kekurangan minyak. Dia pasti lebih menderita dari aku, kata si Burung Hang dengan suara perlahan, bagaikan dia mengulang perkataan Cie Insutai dan dia menyambung lagi perkataannya. Koma dia bahkan menyimpan dendam yang membara terhadap orang yang menghianati dia di samping luka hatinya karena cintanya yang kandas. Apakah aku harus menambahkan lagi beritanya itu, aku benar-benar tak berani mengharapkan dia masih hidup? Suci, kau hanya mendengar berita yang mengatakan bahwa sudah binasa di dalam rumah penjara, dan kau bahkan tidak melihat keadaannya meskipun hanya jenazahnya. Bagiku, Aku pantang menerima keyakinan sebelum aku melihat dan menghadapi kenyataan. Si Burung Hang menjadi terisak menangis, tak kuasa dia menahan diri, dan Cie Insutai jadi menunda perkataannya merangkul dan menghibur sampai di lain saat si Burung Hang yang berkata lagi, Sumoai, mengapa tidak sejak dulu aku kenal kau? Tanda tanya demikian kata si Burung Hang di dalam rangkulan Cie Insutai. Cie Insutai membelai rambut si Burung Hang yang dibiarkan lepas terurai ke bagian belakang, sebab mereka sedang bebas tugas dan melepas kain penutup kepala. Rambut itu kelihatan tetap indah, akan tetapi sudah banyak kelihatan yang putih meskipun belum waktunya, menandakan banyaknya derita yang dialami oleh si Burung Hang. Suci, Seng Buddha mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat di dalam dunia ini, buat kita menebus segala dosa terdengar Cie Insutai yang berkata lagi, Sumoai, oh, Sumoai cuma itu si Burung Hang sanggup bersuara, dan Cie Insutai yang lalu berkata lagi, Suci, agama kita mengajarkan supaya kita bebas dari rasa benci dan dendam. Aku bukan menganjurkan supaya dia berkesempatan untuk membalas dendam sebab adalah menjadi hak dia buat tetap menyimpan dendam, atau mau dia menyudahi urusan lama yang mengakibatkan dia jadi menderita. Akan tetapi kau harus mengatakan hal yang sebenarnya, kalau kau mendapat kesempatan buat melakukannya Sumoai, aku akan mengatakan, akan kukatakan kepadanya. Terserah, apakah dia mau menyudahi atau... Tanda petik. Akan tetapi benarkah dia masih hidup? Akan adakah kesempatan buat dia mengatakan hal yang sebenarnya seperti yang dia akui di hadapan Cie Insutai? Dan pagi itu dia menjadi sangat terkejut sampai kedua lututnya jadi gemetar, waktu dia diberitahukan tentang kedatangannya Seng kakak yang kedua, dengan membawa laki-laki yang dianggap sudah binasa. Cukup lama dia berdiri diam bagaikan patung, yang tidak bergerak, dan tanpa dia mampu mengucap apa-apa. Suci, sekarang datang saatnya buat kau pergunakan kesempatan itu. Lekas kau keluar selagi suhu kebenaran sedang pergi, kata Cie Insutai yang kebenaran sedang mendampingi S.I. Burung Hong, O.O.X.D.W.K.Z.X.X.O.O.O. Angin pagi sepoi-sepoi meniup membawa hawa pegunungan yang segar, dan sepasang insan laki-laki dan perempuan saling menukar kata dengan ada suara penuh rasa kasih dan sayang, namun bercampur dengan suasana yang mengharukan. Mereka adalah si macan terbang, laki-laki bekas orang hukuman yang sedang saling tukar-menukar kata-kata dengan kekasihnya, si burung Hong. Akan tetapi keadaan mereka saling tidak dapat menukar pandang sebab dirintang oleh tembok halaman dan pintu kuil cuy guatem yang dibikin dari bahan besi yang tebal dan kokoh. Si naga sakti Lou Sin Leong yang ikut mengantar, karena hendak ikut mendengarkan tentang orang yang sudah menghianati seng adik yang ketiga seperti janji si burung Hong, ternyata harus mengundurkan diri, menunggu di tempat yang agak jauh terpisah karena yang didengarnya adalah kata-kata memadu kasih antara adik yang ketiga dengan si burung Hong. Hong, seperti tempo dulu waktu mereka masih muda dan masih berkumpul di atas gunung Ceng Leong San Titik. Semko, kau masih di situ tanda tanya terdengar antara lain si burung Hong menanya, dari sebelah dalam kuil, setelah keduanya hening sejenak. Hong Moai, marilah kau kembali kepadaku, kita menyambung sisa hidup dan kita memupuk keluarga, sahut si macan terbang yang biasanya berhati tabah dan bersikap gagah perkasa tidak akan tetapi yang pada waktu itu bersuara lemah seperti sedang berputus asa. Sekali lagi hilang lenyap suara mereka, sebab si macan terbang sia-sia menunggu jawaban kekasihnya. Hong Moai, masihkah kau di situ? akhirnya tanya si macan terbang merasa takut kehilangan kekasihnya, meskipun hanya suaranya. Semko tanda seru cuma itu dan hening lagi. Sampai sesaat kemudian si macan terbang berseru lagi, Hong Moai, kau akan tetapi, bertepatan pada saat itu si burung Hong justru terdengar berkata, sehingga buru-buru si macan terbang menunda bicara dan memasang telinga untuk mendengarkan suara kekasihnya, Semko 20 tahun kau menderita di rumah penjara, tahukah kau bahwa aku juga menderita bahkan mungkin lebih menderita tanda tanya tentu. Aku tahu dan aku menyadari cinta kasih kau dari itu marilah kau kembali kepadaku. Marilah kita sama-sama menghadapi orang si Pui itu buat kita mi lepas dendam kita. Semko jangan kasmi orang menuduh orang, terdengar kata si burung Hong dengan nada suara kaget, dan dia memutus perkataan si macan terbang. Hong Moai, apakah bukan, tak kuasa si macan terbang melengkapi perkataannya, dan selekas itu juga didengarnya kekasihnya ganti bicara. Pui to aku tidak bersalah. Jangan. Kau semilarang menuduh dia. Si macan terbang tertegun tidak dapat berkata-kata. Mulat pertama dia menduga pada perbuatannya si tangan beracun yang conglui, kemudian tuduhannya pindah dan dia mencurigai seng kakak kedua si naga sakti Lohusin Leong sampai akhirnya dia dan kakaknya yang kedua itu langsung menuduh bahwa seng pui to aku yang telah berhianat. Sebab mereka menduga si burung Hong bermaksud hendak sama-sama menghadapi seng pui to aku yang perkasa. Akan tetapi sekarang, sekarang dia mendengar dari kekasihnya bahwa seng pui to aku itu tak bersalah. Jadi si apalagi yang harus dia curigai? Hong Moai aku justru menduga kau mengetahui siapa gerangan si penghianat itu. Akhirnya si macan terbang berkata, suasana lagi-lagi menjadi hening. Tak ada yang mengucapkan kata-kata. Sangat disayangkan bahwa pada saat itu si macan terbang tidak dapat melihat keadaan kekasihnya padahal waktu itu muka si burung Hong kelihatan pucat hampa, banjir dengan air mata, selagi dia mendengar seng kekasih menyebut istilah penghianat. Penghianat akhirnya si burung Hong mengulang menyebut istilah itu, dengan bibir-bibir yang gemetar, akan tetapi tidak dilihat oleh si macan terbang, dan si macan terbang tidak mengerti dengan segala maksud si burung Hong yang mengulang menyebut istilah penghianat itu. Hong Moai, siapakah si penghianat itu si macan terbang bahkan mengajukan pertanyaan, dan di balik pintu kuil yang kokoh kuat itu, si burung Hong menutup sepasang daun telinganya memakai kedua telapak tangannya. Sangat rat dia menutup, sampai kedua lengannya ikut jadi gemetar, juga bibir-bibirnya masih kelihatan gemetar. Semko titik. Begitu mengharukan terdengar suara si burung Hong, Hong Moai titik. Sahut si macan terbang dengan nada suara yang tetap terdengar mesra, penuh rasa kasih dan sayang, seperti dulu. Tidak dapatkah kau lupakan dendam itu kata si burung Hong memaksa diri, yang mengakibatkan suasana menjadi hening lagi. Semko si burung Hong menyapa bagaikan hendak mengulang pertanyaannya tadi. Mungkinkah itu tanda tanya akhirnya sahut si macan terbang, dan nada suaranya lebih mirip dia menanya pada dirinya sendiri. Itulah kau seperti kau adanya, terdengar riagi suara si burung Hong dari balik pintu kuil dan dia menyambung perkataannya titik Aku sudah kenal kau dan aku bangga dengan kau. Kau laki-laki yang berjiwa jantan, berhati keras seperti baja. Akan tetapi bagaimana andai kata si pengkhianat itu sudah mati Tanda tanya dan ku sudahi dendamku. Aku merasa tidak tempatnya aku mengalihkan dendam itu kepada sanak keluarga atau hahaha tawa si burung Hong, tawa yang tidak wajar dan tidak pada waktunya, sehingga di balik pintu kuil yang tebal itu si macan terbang merasa tidak mengerti dan menghentikan perkataannya yang belum lengkap. Lalu didengarnya Seng kekasih itu berkata lagi, Koma kau adalah seorang ksatria. Kuharap kau tidak mengingkari perkataan kau Hang Moai titik. Si macan terbang memutus perkataan si burung Hong, namun si burung Hong memaksa bicara terus, Ketahuilah olahmu, sayang, bahwa si pengkhianat itu adalah aku. Akulah yang mendatangi dan mengancam si pejabat pemerintah kota Hang Chu supaya menangkap kau, dan aku bahkan sengaja memakai tutup kepala serta memakai sarung tangan seperti miliknya yang conglui supaya orang tidak menduga diriku, barangkali, kalau ada suara petir yang datang menyambar, tidak akan si macan terbang kaget seperti dia mendengar pengakuan kekasihnya itu. Kemudian dia menjadi lebih kaget lagi ketika ia mendengar bunyi suara sesuatu yang membentur tembok halaman kuil Cui Guat M, menyusul kemudian dia mendengar suara ribut-ribut di dalam kuil yang mengatakan si burung Hong membenturkan kepalanya di tembok kuil. Segera terdengar pekik suara bagaikan aum seekor harimau yang sedang putus asa, lalu si macan terbang menukik membenturkan kepalanya pada tembok halaman kuil Cui Guat M yang kokoh kuat. Suara benturan kepala pada tembok kuil itu terdengar cukup keras, akan tetapi lebih keras lagi adalah bunyi suara tembok yang gugur sebab kena benturan kepala si macan terbang, mengakibatkan tembok itu bolong dan tubuh si macan terbang rebah terkulai di bagian dalam kuil Cui Guat M, di dekat tubuh si burung Dewi Hong yang rebah penuh darah karena kepalanya pecah. Peristiwa yang baru terjadi itu, berlangsung sangat cepat, di luar dugaan si naga sakti Loh Sin Leong yang berdiri di luar kuil Cui Guat M, dan di luar sangka Cie In Sutai yang berdiri di luar kuil. Akan tetapi kedua-duanya terpisah cukup jauh dari tempat si macan terbang maupun dari si burung Hong yang saling sedang menukar kata. Si naga sakti Loh Sin Leong yang lesat memasuki kuil lewat tembok halaman yang cukup tinggi dan dia tidak menghiraukan lagi dengan peraturan yang melarang kaum lelaki memasuki kuil itu. Di halaman dalam dia menemukan lima orang yarawati yang lagi reput di dekat tubuh si burung Hong yang sudah rebah tewas dengan kepala remuk, dan si macan terbang yang rebah terkulai tak jauh terpisah dari tubuh kekasihnya. Cie In Sutai dengan cepat meminta keempat rekannya menggotong tubuh si burung Hong untuk dibawa masuk, dan dia lalu mendekati si naga sakti, dia tidak mati, dia cuma pingsan kata si naga sakti Loh Sin Leong bagaikan dia tak percaya dengan kenyataan itu. Cie In Sutai juga berdiri terpesona mengawasi si macan terbang yang masih rebah lupa diri. Dan yarawati yang muda usia serta perkasa itu bahkan sampai meneliti dari ujung rambut sampai ke ujung kaki si macan terbang yang rebah terkulai, setelah itu dia ganti terus mengawasi tembok kuil yang bobol-bolong bekas diadu dengan kepala si macan terbang. Hatinya keras seperti baja, kepalanya keras seperti besi gumam Cie In Sutai seorang diri karena dia memang banyak mendengar tentang si macan terbang yang keras hati melalui si burung Hong yang sekarang sudah mati. Titik si Ye Chu, sebaiknya lekas-lekas kau bawa dia pulang, aku nanti menyusul setelah suhu datang. Akhirnya yarawati yang muda usia itu menambahkan perkataannya yang ditujukan kepada Loh Sin Leong. Si naga sakti Loh Sin Leong menurut, di panggulnya tubuh si macan terbang yang lalu dia bawa lari cepat-cepat sampai, dia lupa menanya keadaan si burung Hong yang sudah dibawa masuk ke dalam kuil. Cie In Sutai menangis waktu dia melaporkan peristiwa tadi kepada gurunya. Tak kuasa dia menahan kepedihan hatinya, sebaliknya Topin Nie Bok Lan Sian Chu mendengarkan dengan sikapnya yang agung. Suhu, kasihan suci dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa kata Cie In Sutai di tengah isak tangisnya. Hektometer terhadap kekasihnya tidak berdosa, akan tetapi dia justru membuat dosa dengan membunuh dirinya sendiri, sahutnya rawati tua yang sakti itu dan dia bahkan menyudahi pembicaraannya tak mau dia membincangkan masalah cinta atau dendam seseorang. Semalaman suntuk Cie In Sutai tidak dapat pulas teridur. Air matanya terlalu banyak yang membasai bantalnya, karena dia benar-benar merasa penasaran dan tidak menduga bahwa si burung Hong akan melakukan bunuh diri. Sekiranya dia tahu bahwa pertemuan antara si burung Hong dengan si macan terbang akan berkesudahan yang seperti itu, maka sudah pasti dia tidak akan menganjurkan, bahkan tidak akan merintangi adanya penemuan itu. Cie In Sutai justru berharap bahwa si burung Hong semoga dapat kembali kepada penghidupan seperti manusia biasa mendampingi si macan terbang yang menjadi kekasihnya, lepas dari persoalan dendam si macan terbang karena si burung Hong mungkin dapat mengatasi dan yang dia yakin bahwa si burung Hong pasti akan mampu mengatasi. Biarawati yang muda usia dan perkasa ini juga pernah mengalami kekecewaan cinta, dia tidak ikut mendengar percakapan yang terjadi antara si burung Hong dengan si macan terbang. Akan tetapi dia yakin dan percaya bahwa Seng Suci akan mengatakan hal sebenarnya kepada si macan terbang, seperti yang dia anjurkan sebab ikut mengetahui persoalan itu berdasar pengakuan si burung Hong. Akan tetapi, mengapa sampai si burung Hong melakukan bunuh diri? Apakah sebab si macan terbang tidak mau menyudahi urusan dendam yang memaksa si burung Hong menjadi putus asa? Cie In Sutai berkata seorang diri, tidak lagi cuma di dalam hati. Topin Niebok Lan Sian Chu memang sudah bertekad tidak mau mencampuri urusan dunia dan mengharuskan semua murid-muridnya mengikuti jejak itu sebagai langkah untuk mendekati Seng Buddha. Akan tetapi, Cie In Sutai berpendapat bahwa yang sekarang dia hadapi adalah urusan Seng Suci, Seng kakak seperguruan. Dia tidak mau ada seseorang yang menghina Seng Suci, yang menekan Seng Suci, sampai kakak seperguruan itu berputus asa. Apalagi yang melakukannya adalah seorang laki-laki, Oni Tuhut, Cie In Sutai buru-buru memuji Seng Buddha, berusaha menjauhi rasa benci terhadap kaum laki-laki. Akan tetapi wajah muka si burung Hong kembali membayang dan Cie In Sutai menjadi bangkit tekadnya, menganggap si burung Hong mati penasaran. Dan mengenai si macan terbang sekali lagi Cie In Sutai memerlukan mengingat-ingat waktu dia akan meneliti seluruh tubuh si macan terbang. Waktu si macan terbang terkulai insan kepalanya. Ya, kepalanya yang keras seperti besi, bahkan selembar uban tak bisa tumbuh, uban, rambut putih. Aku harus hadapi dia, tidak peduli dia berhati baja atau berkepala besi. Kata Cie In Sutai seorang diri, di dalam hati. Akan tetapi, waktu esok harinya ia datang menemui si macan terbang di rumahnya si naga Sakti Lohusin Leong, maka hilang lenyap tekadnya yang hendak mengajak berkelahi melawan si macan terbang. Bahkan dia terduduk dengan pandangan matu yang hampa, waktu dia mendengarkan perkataan si macan terbang yang lebih banyak mengulang perkataan si burung Hong. Waktu mereka berdua saling menukar kata. Jadi, di hadapan kau dia mengakui bahwa dia yang menjadi si pengkhianat tanda tanya-tanya Cie In Sutai, perlahan suaranya, seperti dia berkata pada dirinya sendiri. Apakah dia telah mengatakan hal yang tidak sebenarnya balik tanya macan terbang yang jadi merasa curiga, karena melihat sikap dan laku Seng Biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu? Siapa bilang berbohong tanda seru tukas Cie In Sutai dengan muka tidak senang, perlihatkan sikap merasa tersinggung. Maaf, maafkan aku, kata si macan terbang bagaikan dia sudah lupa siapa dia sebenarnya, sebab nada suaranya terdengar seperti seseorang yang patuh terhadap gurunya. Di pihak Cie In Sutai Garawati yang muda usia dan yang perkasa ini sedang berpikir karena dia tetap berpendapat Seng Suci mati penasaran. Setelah sekarang kau mengetahui bahwa dia telah mengkhianati kau, apakah kau masih menyintai dia? Tanya Cie In Sutai, perlahan suaranya dan luna, akan tetapi mukanya ikut bersemu merah. Sutai kau titik ee ee, apakah kau anggap seorang Garawati tidak boleh mengetahui tentang cinta? Tidak boleh menyebut tentang cinta tanda tanya cepat-cepat Cie In Sutai berkata karena melihat keraguan si macan terbang, Oni Tsu Hut koma bisik Cie In Sutai di dalam hati membarni perkataan yang diucapkan tadi. Cintaku tidak akan luntur meskipun dicuci dengan semua isi sungai Oei Hota akan habis terbakar meskipun cukup tidak perlu kau ngucap panjang-panjang, tidak guna kau merayu, akan tetapi ada satu permintaannya, permintaan apa tanya si macan terbang, juga si naga sakti Loh Sin Leong yang ikut hadir dalam pembicaraan itu, sehingga keduanya jadi memutus perkataan Cie In Sutai, dan Cie In Sutai jadi berkata lagi, ye a a, permintaannya titik kalau dia mati, dia menghendaki ayahnya diberitahukan, Sutai, jadinya kau mengetahui maksud Hang Moai yang hendak melakukan bunuh diri tanda tanya-tanya si macan terbang dengan nada suara mengandung rasa tidak puas. Eha jangan kau menghina seorang Yarawati Cie In Sutai mengancam dan perlihatkan muka terasa tersinggung karena perkataan si macan terbang tadi, dan Yarawati yang muda usia serta yang cantik jelita ini lalu menambahkan perkataannya, dia mengatakan itu jauh sebelum kau datang dan dia bahkan tidak pernah menduga kau bakal datang. Jadi yang dia maksud adalah mati yang wajar dan yang memberitahukan kepada ayahnya, sudah tentu tidak harus kau. Siapa saja yang menyayangi dia boleh melakukannya, aku akan pergi, dimanakah alamatnya Pang Cu terlalu cepat si macan terbang memutuskan dan secepat itu juga dia mengajukan pertanyaannya. Sementara itu, Cie In Sutai lalu memberitahukan, dia bukan lagi Pang Cuceng Leong Pang. Dia sekarang seorang jenderal yang menjabat kedudukan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan pada Pemerintah Kerajaan Beng, dan dia menetap di Kota Raja. Si macan terbang menjadi sangat terkejut. Juga si naga sakti Lou Sin Leong. Dan Cie In Sutai menganggap bahwa kedua laki-laki itu wajar terkejut, karena Chong Ko An Suwe atau Jenderal Chong memang merahasiakan tentang dirinya, terlebih mengenai dia sebagai bekas Pang Cu dari Ceng Leong Pang. Nah, aku mohon diri sekarang, sebab Suhau nanti menganggap aku terlalu lama meninggalkan kuil, akhirnya kata Cie In Sutai yang langsung bangun berdiri dari tempat duduknya, dan kedua laki-laki itu lalu mengantarkan sampai keluar pintu rumah. Setelah mengantarkan tamunya itu, maka si naga sakti Lou Sin Leong dan si macan terbang saling menukar kata, membicarakan perihal bekas Pang Cu mereka yang ternyata sekarang telah menjadi seorang Jenderal. Si macan terbang menyadari bahwa tidak mudah buat dia mendatangi tempat ayahnya si Burung Hong, mengingat dia telah terlibat dalam pertempuran melawan Tai Le E Sip Sam Chiu, sehingga dia sudah merupakan salah satu musuh negara. Muka dan bentuk tubuh si macan terbang sudah dilukis, dan gambarnya sudah dimiliki oleh hampir semua pejabat pemerintah di setiap kota tak terkecuali di kota Raja tentunya, sehingga bagaimana mungkin si macan terbang dapat mendatangi tempat kediaman seorang Jenderal. Kalau gambarmu sudah sekian banyaknya disebarkan sudah tentu Pang Cu juga sudah melihat dan mengetahui bahwa kau belum binasa terdengar kata si naga sakti Lou Sin Leong. Dia seorang Jenderal, sudah tentu dia banyak menghadapi kesibukan urusan negara sehingga dia tidak sempat melihat. Gambarku. Sahut si macan terbang yang sedang memikirkan daya. Pembicaraan kedua laki-laki kemudian terintang dengan datangnya daramanja Chin Xiaoyan, dan si macan terbang tidak mau daramanja itu mengetahui tentang urusan bekas Pang Cu mereka, sehingga kedua laki-laki itu menyudahi pembicaraan mereka. Lebih dari sepuluh hari lamanya laki-laki bekas orang hukuman itu harus menginap di rumahnya si naga sakti Lou Sin Leong. Selama itu banyak waktunya dihabiskan dekat pusara si burung Hang yang dimakamkan dekat kuil Cui Guat Em. Kadang-kadang dia ditemani oleh si naga sakti Lou Sin Leong dan daramanja Chin Xiaoyan, atau kadang hanya daramanja itu yang menemani, bahkan kadang-kadang dia hanya sendirian. Di saat dia menghadapi kedukaannya itu daramanja Chin Xiaoyan telah berusaha sedapat mungkin yang dia lakukan buat menghibur dengan kata-kata maupun dengan lagak yang manja jenaka. Dengan demikian daramanja itu berhasil juga memaksa si macan terbang memberikan tambahan pelajaran ilmu esilat sambil si macan terbang itu melatih dirinya sendiri. Suatu hal yang disesalkan oleh laki-laki bekas orang hukuman itu atau si macan terbang, adalah dia tidak berkesempatan buat bertemu lagi dengan Chia Insutai. Entah mengapa, si macan terbang merasa seolah-olah dia masih perlu bertemu lagi dengan Darawati Yaek Muda Usia dan Yang Cantik Jelita, sebelum dia melakukan perjalanan ke kota raja. Laki-laki bekas orang hukuman itu menganggap bahwa Kuil Cui Gwatem sudah menutup pintu lagi, tidak mau menerima tamu laki-laki dan tidak memberikan izin buat penghuninya keluar. Akan tetapi di luar tahu laki-laki bekas orang hukuman itu, Chia Insutai justru telah meninggalkan Kuil Cui Gwatem, bahkan telah meninggalkan kota Hangyang oleh karena Darawati Yaek Muda Usia dan Yang Cantik Jelita itu sudah melanggar peraturan, mengunjungi rumah Sinaga Sakti Lohusin Leong tanpa izin dan tanpa setahu gurunya sehingga Chia Insutai kena hukuman melakukan perjalanan membawa tugas dari T.O. K.P. Nyebok Lan Sian Chu. Setelah merasa sudah tiba waktunya, maka laki-laki bekas orang hukuman itu berangkat ke kota raja, tanpa dia mengajak Daraman Jachin Xiaoyan yang sengaja dia tinggalkan pesan melalui Sinaga Sakti Lohusin Leong, bahwa dia pergi akan cepat kembali. Terima kasih telah menonton!